Hai, hari ini Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024 dan sekarang ini tepat jam 9 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru di lokasi pembangunan training center PSSI dan juga di lokasi rumah sakit maya pada dan kebetulan kemarin ada beberapa teman yang meminta untuk meliput di training center PSSI jadi kebetulan pagi ini saya ada kesempatan ke sini dan di depan ini adalah lokasi training center PSSI dan terlihat di depan sana lagi proses pembangunan asrama pemain ya teman-teman untuk pembangunan training center PSSI tahap 1 ini sedang dibangun dua lapangan sepak bola dari yang direncanakan ada delapan lapangan sepak bola yang dibangun di sini dan terlihat di depan ya teman-teman untuk lapangan sepak bolanya sebelah kiri sudah mulai berbentuk dan terlihat lagi proses pemadatan tanah ya teman-teman dan juga sedang di kampar lapisan fondasi atas untuk lapangan training center PSSI nya di sini kita bisa lihat ada dua buah lapangan training center jadi untuk pengerjaan training center PSSI tahap pertama ini ditargetkan dalam waktu 6 bulan selesai ya teman-teman walaupun hari ini tanggal merah tapi terlihat ada beberapa karyawan yang sedang bekerja di bawah dan letak training center PSSI ini di lokasi land development sub web P1B ya teman-teman sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan asrama untuk para pemain dan terlihat di lokasi asrama pemain dan sepak bola ini ini memakai rangka baja ya teman-teman selamat menikmati 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 sekarang kita kembali lagi ke lokasi lapangan sepak bola training center PSSI di bawah kita bisa lihat ada beberapa karyawan yang sedang bekerja ya teman-teman selamat menikmati 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 dan terlihat untuk lapangan training center PSSI ini dalam waktu 6 bulan ini terkejar dan di depan sebelah kiri itu merupakan persemayan rumput untuk lapangan training center ini jadi rumputnya sudah disemai di bawah ini ya teman-teman di depan kita bisa lihat terdapat embung yang tentunya nanti akan membuat indah di lokasi training center PSSI ini selamat menikmati jadi sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan rumah sakit mayapada yang tepat berada di seberang dari lokasi training center PSSI ini nah teman-teman di depan ini adalah lokasi pembangunan rumah sakit mayapada terlihat sudah berdiri sudah berdiri satu buah tower crane disini dan di bawah kita juga bisa lihat untuk fondasi bangunan rumah sakit mayapada sebagian sudah dicor ya teman-teman dan sebagian lagi masih dalam tahap pengerjaan jadi untuk progres pembangunan rumah sakit mayapada ini lumayan cepat ya teman-teman dan terlihat di bawah juga masih dilakukan pengeboran untuk pembuatan fondasi dalam karena di bawah itu ada satu buah alat borfine dan mari kita doakan bersama semoga saja pembangunan training center PSSI ini maupun rumah sakit mayapada ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu ya teman-teman dan juga untuk para pekerjanya kita doakan selalu semoga diberikan kesehatan dan saya rasa videonya cukup sampai disini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini sampai jumpa pada video update berikutnya terima kasih selamat menonton